Menurut hasil pantauan hari ini, banyak kejadian atau kemacetan nih lor Yang terjadi di Provinsi Jambi nih Ini ada sudah 3 hari kemacetan di jalan lintas menuju Kota Jambi maupun jalan lingkar Di dalam Kota Jambi terjadi Akibat naiknya pulumnya angkutan batu bara nih Lagi-lagi batu bara Kemacetan bahkan terjadi berjam-jam hingga mengganggu jam pergi dan pulang kerja masyarakat nih Wah Langsung mari kita pantau lor Jangan lama-lama Nila diok, pantauan Bang Jek Beginilah kondisi kemacetan yang terjadi di jalan lingkar selatan Kota Jambi Atau tepatnya di kawasan Simpang Acai pada selasa 11 Oktober 2022 siang Sebelumnya pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kemacetan ini terjadi Akibat adanya perbaikan box culvert jalan hingga jalan yang rusak serta peningkatan volume kendaraan batu bara Kemacetan ini sudah terjadi sejak minggu sore hingga selasa siang Dari pantauan Jek TV di lapangan, tampak ruas jalan dipadati truk angkutan barang, angkutan CPO hingga angkutan batu bara dalam keadaan kosong Selain itu, di sisi pinggir jalan, beberapa angkutan batu bara yang bermuatan tampak memarkirkan kendaraannya karena tidak dapat melaju akibat pengaturan jam operasional Selain itu, di jalan lingkar selatan ini, beberapa ruas jalan yang rusak mengakibatkan pengendara sepeda motor harus berhati-hati karena terpaksa melewati jalur luar asfal sebelah kiri Di beberapa persimpangan seperti Simpang Bolong, Simpang Acai dan Simpang Ahok juga tampak anggota kepolisian mengatur lalu lintas Bambang, salah satu sekuriti di salah satu gudang di kawasan lingkar selatan mengatakan Akibat kemacetan ini, pada Senin lalu juga terjadi kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor Kemacetan ini juga menghambat jam kerja masyarakat karena terpaksa berjam-jam mengantri di jalan Warga berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang atas kemacetan ini Kalau kemacetannya dari kemarin sampai sekarang, ini sebenarnya kalau kita sendiri, apa yang menjadi keresahan sendiri? Yang beraktifitas di sini, karena terganggu masyarakat, karena kemarin sudah ada kejadian perasaan Maka, jadi kompeten dari warga itu sudah sering, tapi kita ini juga bisa tindakan Bang, apa yang ingin disampaikan kepada tiap terkait, khususnya Pak Gubernur terkait kondisi ini, Bang? Ya, iyalah ya, warga ini cuma ngasih informasi bahwa ini macar, kalau bisa diatur Tidak ada solusi lain, tidak meresahkan masyarakat, soalnya kita berhasil pagi itu Karena kerja, anak sekolah, yang begitu Dimas Anjaya Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!